Bagaimana pendapat Ustaz mengenai hal yang sedang viral saat ini mengenai disertasi seorang dokter Universitas Islam tentang halnya zina jika di tempat tertutup dan haram jika di tempat terbuka? Nah berkaitan dengan viralnya sebuah disertasi yang berpandangan bolehnya berzina dia tidak mengatakan berzina ngomongnya karena kalau bicara bolehnya berzina gak ada yang membolehkan zina mereka bahasanya bolehnya melakukan hubungan seksual bolehnya berhubungan badan tanpa ikatan pernikahan Ini dalilnya dengan milkul yamin karena di masa dulu itu budak-budak itu boleh digauli oleh pemiliknya Boleh digauli oleh pemiliknya tanpa pernikahan berarti boleh kita cari perempuan yang kita ya gak perlu nikahlah dengan dalil tadi Kenapa diviralkan jamaah? Kenapa menulis seorang muslim? Sejatinya tulisan-tulisan barat itu udah banyak baik gitu Mereka menebarkan syubhat-syubhat tapi karena yang menulis itu orang kafir maka gak diterima oleh umat islam Yang namanya mustashrikun, para orientalis Sejak dulu mereka berusaha menebarkan syubhat-syubhat Membuat kajian-kajian Tapi kajian-kajian mereka gak lakukan Karena orang-orang kafir pun berpikir Kalau begitu gak bisa kita berbicara pakai lisan kita Pakai apa? Pakai lisannya orang islam Maka bagaimana umat islam ini diajarin sama mereka Baik yang dari Indonesia, dari Mesir, dari Maroko Orang-orang belajarnya ke barat nih Dulu awalnya ke barat belajarnya Belajar di Sorbon, di Magil, di Kanada sana Atau di Amerika Belajar di sana, belajar islam Kita ini selalu berbicara Kita tuh ketinggalan sama orang barat Mereka selalu sampai ke bulan Kita masih belajar tentang masalah Mbak Menyek Hilafia Betul Serius-serius, urusan agama gak usah di otak atik Antung belajar ke Amerika bagaimana bikin rudal Belajar ke Amerika bagaimana bikin pesawat Tempur Belajar ke sana bagaimana pulang Bisa bikin handphone Tanpa kita harus impor dari Amerika Dari Cina Dari Korea Hendaknya kita belajar ke sana itu Ketika belajar ke Amerika Belajar islam pulang Ngerusak islam Kenapa? Kenapa? Enggak orang belajar dari orang yang memang ingin merusak islam Dari dulu Maka ini masalah kita jamaah Ada sampai seorang guru besar Perguruan tinggi islam Negeri di Indonesia dulu Udah mati dia Dia pulang dari Kanada Awalnya sekolah di Indonesia Terus ke Mesir Terus lanjutkan S2, STG di Kanada Kemudian dia memiliki pandangan-pandangan yang merusak islam Dan bukunya itu Masya Allah Dijadikan kurikulum di perguruan tinggi Perguruan tinggi islam Subhanallah jamaah Ketika dia ke Kanada Dia cerita Anda baru dapat islam disini Dia di Mesir sekolah Bertonton gak dapat islam disana Dapat islam yang benar di Kanada Islam yang apa? Islam yang sudah Di Redesign Oleh orang-orang barat itu Supaya umat islam ini Tidak ditolong sama Allah SWT Dan kalau sekarang viral Beberapa tahun yang lalu Sudah ada buku Sama dari perguruan tinggi islam Sebuah jurnal yang menulis Tuhan izinkan aku untuk menjadi pelacur Lanjutan ini sekarang Dulu sudah ada tuh buku Cuma belum viral mungkin Karena ya Masih banyak ulama-ulama yang menentang Tapi sekarang muncul nih Yang seperti ini Jadi dulu Judulnya Tuhan izinkan aku untuk menjadi pelacur Sebuah memorial Yang ditulis Dengan anggapan Apa sih bedanya pernikahan dengan pelacuran? Pernikahan itu hanya kantong-kantong Seperma laki-laki Yang sama Yang dibungkus dengan buku hijau Pernikahan Eh sama aja dengan Yang pelacuran itu sendiri Dan mereka mengatakan Yang kita lihat sekarang Dulu pelacur Tidak ada lagi pelacur Sekarang disebutnya PSK Semua muaranya itu adalah Untuk merusak Dan wanita ini Adalah Yang jadi korban sebenarnya Dia yang jadi korban sebenarnya Hanya para wanita Merasa Dia bisa hidup bebas Dia bisa bekerja semau dia Keluar semau dia Masuk semau dia Dengan lelaki Mana dia akan Berzina dia lakukan itu Tapi bahasa-bahasa agama ini Mulai dihilangkan Untuk mengikis keimanan sebenarnya Maka Maka gak usah diviralkan Kita tuh kadang-kadang Memviralkan sendiri Udah banyak orang Yang jauh dari agama Baca itu Oh bagus ini Sehingga mereka Ketika berzina Tidak lagi merasa berdosa Dulu orang berzina Ini bedanya Bidah Dan Maksiat Ketika orang melakukan Kemaksiatan Dia tahu ini dosa Dia berzina ini dosa Ketika masalah Shubhat Yang fitnahnya Shubhat Kemudian dia bikin Sesuatu aturan Agama yang baru Dibungkus Seakan-akan Agama membolehkan Dengan pemikiran dia itu Bagaimana orang akan bertobat Ketika dia melakukan Perzinaan Yang dibilang Hubungan seksual Di luar nikah Tapi Yang ada sandarannya Dalam agama Sehingga itu seakan-akan boleh Gak akan pernah bertobat Yang ada Ya memang kiamat Sudah dekat Tapi kita harus berusaha Jangan sampai Allah Azza wa Jal Menjadikan kita Orang-orang terburuk Yang terjadi kiamat itu Tidak Yang kiamat Tidak akan terjadi Kecuali Yang tersisa di muka bumi Adalah orang-orang yang Paling buruk Baru waktu itu Hada Wallahu A'lam Disawab erta Terima kasih ever